Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan uun, samur asun, salam rahayu. Kionto menyapa dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kesepuan Cerbon. Pada hari ini, Minggu, bulan Februari 2022. Kionto ikut prihatin dengan adanya invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebagai manusia, Kionto ikut prihatin dan berdoa semoga dunia ini damai-damai saja. Karena pada dasarnya, ketuhanan itu atau agama itu menciptakan damai. Jadi Allah SWT itu senang damai. Tidak senang peperangan, kecuali iblis dan syaiton yang senang pepecahan dan peperangan. Kita sebagai umat manusia, anak butuh yang wali, masih banyak kekurangan dan sering disalah-salahkan juga sering. Itu tidak apa-apa. Itu hal yang wajar, hal yang kita harus terima, kita harus legowo. Karena sebaik-baiknya orang pasti ada yang tidak suka. Nabi pun banyak yang tidak suka, wali pun banyak yang tidak suka. Apalagi saya, hanya seorang, Kionto no Kuroco, manusia biasa. Tuhan Allah pun banyak yang tidak suka. Itu maklum. Tetapi yang kita perlu ingat, kita harus terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Dan selalu meningkatkan amal ibadah sedekah kita kepada semua makhluk, kepada semua manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk lain yang tidak kelihatan. Dan kita harus melestarikan budaya leluhur kita, budaya Nusantara. Salam dari saya, Kionto no Kuroco, pecinta batu akik, pecinta pusaka, pecinta seni, pecinta kedamaian. Tidak suka keributan, walaupun kita bisa ribut, dan Ratu Adil pun bisa ribut, Imam Mahdi pun bisa ribut. Begitu ya. Jadi, yang rukun lah. Dunia ini yang rukun, kalau tiba saatnya Maha Adil, Ratu Adil, Gusti Allah SWT, Tuhan semesta alam, menjadi seorang pendekar kuda putih membawa pedang. Maka ya, habis semua kejahatan. Jadi ingatlah, bahwa memang kejahatan tidak pernah tidur, tetapi kebenaran akan selalu ada. Berpikirlah positif, bertindaklah proaktif. Salam Rahayu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.